yang kedua yang akan kita bahas adalah zakat al-fitrah atau zakat al-badan ini katakan zakat al-fitrah ataupun zakat al-badan ataupun zakat al-fitri sebagian menyebutkan zakat al-fitri kenapa dinamakan zakat al-fitri? li-annaha tajibu indah fitri nasmin syumur Ramadan karena diwajibkan ketika berbukanya manusia puasa di bulan Ramadan maka dinamakan zakat al-fitri ada lagi yang katakan zakat al-badan setiap uang yang punya badan wajib mengeluarkan zakat al-fitrah tersebut ada lagi yang disebutkan zakat al-fitrah fitrah itu artinya hilgah, suci ketika seorang mengeluarkan zakat al-fitrah dikatakan mensucikan orang yang dalam keadaan puasa berkata-kata yang tidak baik disucikan ketika dia mengeluarkan zakat al-fitrah tersebut makanya dikatakan zakat al-fitrah, hilgah, sucian dan juga Rasulullah katakan zakat al-fitrah itu memberikan makanan kepada fukara wal-masakin ulama mengatakan hukum di dalam zakat al-fitrah ini hukumnya sepakat wajibatul bil-ijma' sepakat hukumnya wajib artinya jika ada yang mengatakan hukum zakat al-fitrah itu tidak wajib kufur, murtad luar agama Islam karena hati-hati jika menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan atau sesuatu yang dihalalkan atau memubahkan sesuatu yang mewajibkan atau mewajibkan sesuatu yang dimubahkan sepakat ulama di dalam perkara tersebut hukumnya bisa kufur, murtad luar agama Islam hati-hati di dalam perkara tersebut seperti hukum zakat al-fitrah sepakat ulama mengatakan wajib jika ada mengatakan-ngatakan ah tidak wajib zakat al-fitrah itu tidak apa-apa, tidak wajib kufur langsung keluar agama Islam karena apa? memubahkan suatu perkara yang diwajibkan oleh ulama sepakat syariat mengatakan hukumnya wajib kemudian waktu-waktu untuk kita keluarkan zakat al-fitrah itu sendiri waktu-waktu untuk kita keluarkan al-fitrah itu sendiri ada lima waktu yang pertama waktu ul-wujub waktu diwajibkan seorang itu untuk keluarkan al-fitrah orang yang menemui bagian al-ramadhan dan menemui bagian al-syawal adalah orang yang dikategorikan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat al-fitrah itu waktu wujud sudah diwajibkan untuk seorang itu mengeluarkan al-fitrah kalau dia menemui bagian al-ramadhan dan menemui bagian al-syawal artinya jika dia tidak menemui bagian al-syawal jika ada orang meninggal di bulan al-ramadhan wajib tidak mengeluarkan al-syawal tidak wajib kenapa? karena dia tidak menemui bagian al-syawal atau ada anak yang baru dilahirkan malam lebaran malam lebaran lahir seorang anak wajib tidak mengeluarkan zakat al-fitrah tidak kenapa? karena dia belum menemui bagian daripada ramadhan harus syaratnya menemui ramadhan dan menemui syawal ketika sudah menemui ini waktu wujud waktu diwajibkan untuk dia mengeluarkan zakat al-fitrah waktu al-fadilah nanti ada lagi syarat-syarat yang lain syarat wajib tersebut yang kedua adalah waktu al-fadilah waktu yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat al-fitrah pada hari lebaran setelah terbit fajar setelah adhan subuh sampai sebelum melakukan solat al-fitrah jadi pada habis subuh pada hari lebaran dan sebelum melakukan solat al-fit ini ini waktu yang paling fadilah yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat al-fitrah makanya solat al-id al-adha disunahkan untuk dicepatkan kenapa? setelahnya nyembelai korban kalau al-id al-fitri sunahnya diakhirkan solat al-idnya kenapa? karena supaya ada waktu orang untuk bisa mengeluarkan zakat al-fitrah tapi kondisi ini orang pada sibuk kita mau zaki yang mengeluarkan zakat sibuk yang mustahik pun juga sibuk kalau sudah subuh lebaran itu nafsi-nafsi sudah orang siap-siap nak lebaran tidak siap-siap nak bupat masak segala macam orang pada repot sudah makanya itu padahal waktu yang paling khadilah waktu yang paling utama utama untuk mengeluarkan zakat al-fitrah lalu yang ketiga waktu dijawas waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat al-fitrah kapan? min awal ramadhan dari awal ramadhan sudah boleh kita untuk mengeluarkan zakat al-fitrah makanya lebih baik kalau kita mengeluarkan zakat al-fitrah ya sekarang-sekarang ini keluarkan zakat al-fitrah jangan nunggu pas malam lebaran nak dua hari tiga hari lebaran baru kita sibuk mengeluarkan zakat al-fitrah padahal waktu-waktu itu kita ada kesibukan lain apa? karena waktu-waktu itu waktu-waktu yang luar biasa penuh dengan keutaman 10 akhir ramadhan sudah tidak salah lagi nak mengurus yang lain gitu mengatakan sibukkan diri kita dengan menajat kepada Allah memperdekatkan diri kita kepada Allah SWT dan memperbaik ibadah itu yang lebih awdhan ini kebanyakan kita nak malam lebaran mengeluarkan zakat al-fitrah padahal malam lebaran itu jawas waktunya diperbolehkan tidak ada keutaman kalau tidak keutaman waktu yang paling utama habis subuh itu yang waktu utama kalau mulai dari awal Ramadan sampai dengan sebelum pajar pada hari lebaran itu dikenal dengan waktu jawas waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat al-fitrah dalam biasa sekarang-sekarang ini siaplah nunjuklah pasangan niat nunjuklah kepada orang yang mustahik orang yang berhak zakat lalu yang keempat waktu makroh kapan mengeluarkan zakat ini makroh mengakhirkan zakat itu sampai dengan pada waktu habis solat al-eid dengan sebelum sebelum maghrib ini waktu sudah dimakrohkan kalau kita tunda lagi belum kita berikan zakat al-fitrah sudah habis lebaran sudah solat al-eid dikatakan belum nunjukkan ini juga ini zakat al-fitrah apa kamu ya? makroh mengakhirkan itu kecuali adanya udhur apa udhur tersebut kata ulama ila lima selaha ada juga maslahat apa maslahat itu? intidar qarib atau fakirun soleh menunggu kerabat atau orang yang fakirun soleh saat anani habis solat al-eid ini habis solat subuh nak menunjukkan amu ustad itu atau ada kerabat yang membutuhkan tapi pas datang ke rumah dia itu kunci sudah pergi sudah siap-siap solat al-eid maka kata ulama boleh kita tunda karena nak diberikan kepada kerabat atau fakirun soleh ini katakan tidak dimakruhkan kata ulama karena ada maslahat nak menunggu menunjukkan kepada mereka orang ini katakan lalu yang terakhir waktu haram waktu haram bagi kita untuk mengeluarkan zakat al-fitrah kapan? jika kita tunda lagi sampai pada tenggelam matahari pada hari lebaran belum kita menunjukkan juga zakat al-fitrah itu kita simpan juga masih menunda ini sampai dengan tenggelam matahari pada hari lebaran belum kita tunjukkan juga hukumnya adalah haram makanya kata ulama menunda untuk mengeluarkan zakat ini haram hukumnya kecuali karena udhur apa udhurnya kata ulama ini katakan lam yahudhur malhu hartanya belum ada beras juga katik masih nyari beras pelambang ini tidak ketemu ini katakan tidak ketemu orang yang berhak menerima zakat nyari sepelambang ini belum ada yang mustahik itu tidak ketemu ini katakan ini mustahil kalau di zaman kita sekarang jarang kita kata kenapa beras banyak mustahik banyak ini katakan makanya hukum penunda zakat ini haram bukan hanya di dalam zakat fitrah sahaja begitu juga di dalam zakat al-mal zakat al-mal ini yang kebanyakan orang munda kenapa karena nak mengeluarkan zakat al-mal ini nak di bulan ramadhanian mobil khusus kalau kita pedagang misalnya kalau kita pedagang nak mengeluarkan zakat al-mal ini ramadhan padahal zakat al-mal itu sampai dengan nisopnya sampai dengan haulnya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah zakat al-mal beda kalau zakat fitrah ini tidak ditunggu nak nunggu ramadhan baru pas ramadhan baru nak dikeluarkan zakat mal dipikirnya ngampung lagi saat mengeluarkan ramadhan pahalunya lebih besar berlipat-lipat ganda tapi yang ditunda haram untuk nunggu mengeluarkan zakat al-mal itu haram kenapa kalau orang yang mustahik sekarang ini sangat membutuhkan apalagi itu kondisi sekarang ini perekonomian luar biasa sampai kemarin ada cerita bahwasannya kejahatan di pelembang ini meningkat karena faktornya ekonomi ini luar biasa artinya mustahik itu sangat membutuhkan terbanyak luar biasa Allah kalau kita punya zakat emal sudah ada mampu untuk keluarkan keluarlah baru lepas kemudian kepada siapa diwajibkan zakat ini diwajibkan kepada seorang muslim merdeka dan memiliki makanan pokok satu hari satu malam pada malam lebaran dan hari lebaran punya kelebihan tersebut maka bagi dia wajib untuk keluar kezakat baik dia laki-laki ataupun perempuan baik dia anak-anak ataupun dewasa dan dia juga harus punya kelebihan apa kelebihan nafkah orang-orang yang diwajibkan untuk diberikan nafkah seperti istrinya anaknya orang tuanya ke atas punya kelebihan itu pada malam lebaran dan hari lebaran juga wajib bagi dia untuk keluarkan zakat dia harus punya kelebihan nafkah untuk diri dia satu hari satu malam nafkah orang-orang yang diwajibkan untuk diberikan nafkah oleh dia istri contohnya anak orang tu dan juga dia punya kelebihan daripada mindaini dari hutang walau muajalan walaupun hutang yang belum jatuh tempuh ulama' berbeda pendapat di dalam masalah hutang ini jika sudah jatuh tempuh atau belum jatuh tempuh artinya katul ulama' yang di dalam bahasan ini artinya jika ada seorang punya hutang ustaz dia punya rumah dia punya mobil tapi dia tidak mengeluarkan zakat dengan alasan kategori dia tidak wajib mengeluarkan zakat apa alasannya karena dia punya hutang mungkin orang punya rumah punya mobil tapi jika dengan hutangnya rumah dan mobil dan seluruh hartanya habis untuk bayar hutang rumah dan mobil misalnya asetnya satu miliar punya hutang 10 miliar tinggal nunggu disita barang maka orang kategori ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kenapa karena dia punya hutang walaupun belum jatuh tempuh tapi kata ulama' berbeda pendapat kalau sudah jatuh tempuh baru dia sudah wajib kalau belum jatuh tempuh dan dia masih punya harta pada saat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ulama' berbeda pendapat di dalam masalah sudah jatuh tempuh atau belum jatuh tempuh dia harus punya kelebihan daripada pembantu atau rumah yang pantas bagi diri dia misalnya ada duit dia pejabat dia presiden dia ngomong nanya ini ada duit untuk mengeluarkan zakat fitrah mana yang harus aku dilakukan mengeluarkan zakat fitrah atau nyewo sopir untuk bawa aku siapa kau aku presiden pejabat jawab pemerintah pantas untuk dia punya sopir tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah dia harus punya kelebihan dulu atau punya rumah yang pantas rumahnya gobok tidak pantas dia punya rumah seperti itu padahal dia pejabat pemerintah ruangnya harus kita muliakan atau dia ulama' besar dia punya rumah gobok mana yang harus dilakukan yang harus dilakukan rumah dulu baru wajib mengeluarkan zakat fitrah yang pantas bagi diri dia jika punya kelebihan ini kata ulama' maka baru wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah muslim dia merdeka dia memiliki makanan pokok untuk diri dia dan untuk diri dia dan kelebihan nafkah orang yang diwajibkan diberikan nafkah dia harus punya kelebihan juga daripada hutang-hutang dia dan juga dia harus punya kelebihan daripada pembantu dan rumah tapi yang pantas untuk diri dia jika punya kelebihan tersebut maka wajib bagi diri dia untuk mengeluarkan zakat fitrah kalau dikatakan di dalam syarat tersebut maka dia tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah berapa banyak yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya kelebihan tersebut